Mendapat laporan dari masyarakat, Kapolres Bunggulu AKBP Andi Dadi Nur Syahyo langsung mendatangi lokasi balap liar, kawasan Jalan Pantai Panjang. Alhasil, 8 unit mobil yang digunakan kenal pot racing terjaring dan tidak bisa melarikan diri saat dikepung oleh personil Pores Bunggulu. Bantan Kasub Dit Jatan Ras Polda Bunggulu ini menyatakan dirinya terjun langsung ke lokasi karena masyarakat yang melapor merasa khawatir jadi korban langkah lantas saat melintas di lokasi tersebut. Apalagi pengemudi mobil yang masih dalam kategori muda ini mengendarai mobil tanpa memahami aturan berkendara di jalan raya sehingga berpotensi kecelakaan. Pasnya menjaring sejumlah mobil yang terlibat balap liar. AKBP Andi menyatakan ternyata ada indikasi taruhan dalam balap liar tersebut sehingga pihaknya akan melakukan pengembangan dan pedalaman lebih lanjut. Terhadap pengemudi mobil, Kapolus menyatakan menjerat dengan pasal berlapis. Untang undang-undang lalu lintas semulai dari penahanan hingga denda. Jumat malam tanggal 8 Oktober ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya giat balap liar di pesisir pantai panjang dan mereka masyarakat merasa terganggu dan nyaman dengan gisingnya yang pertama, kemudian yang kedua dengan cara mereka membawa mobil yang tidak mematuhi tata tetik lalu lintas, menggunakan sembarang jalur maupun lajur yang sehingga masyarakat yang melintas di jalan pesisir itu merasa takut dan tidak nyaman sehingga melaporkan kepada kami pengadaan itu. Dan saya bersama anggota langsung turun di lokasi dan memang sesuai apa yang disampaikan oleh masyarakat betul-betul memang terjadi dan di tengah dan sudah saya identifikasi semua kendaraan-kendaraan yang terlibat dengan sengaja taruhan barap liar. Nah kita sementara masih dalemi kegiatan itu yang terjadi di hari Jumat 51 dan yang sudah kita amankan kurang lebih sekitar 8 mobil yang memang sudah kita lakukan perindakan dan penilangan dan kita akan dalemi kembali dan proses hukum terkait masalah keterlibatan taruhannya. Indikasinya ada dua kendaraan atau dua pengendara yang terlibat. Kami akan dalemi. Untuk pengendara sendiri, ada sanksi yang kita berikan? Pasti. Kalau sanksinya yang jelas kita kenakan sanksi dengan pelanggaran pasal 297 Juntuh 115, buruk B, Undang-Undang Oleh Angkutan Jalan Raya yang berbunyi berbalapan dengan kendaraan lain di jalan dengan ancaman kurang selama satu tahun atau benda maksimal 3 juta. Dan pasal 286, Juntuh 106 ayat 3, Juntuh pasal 48 ayat 3 dengan ancaman dendam maksimal Rp4.000.000. Itu yang kita kenakan.